Kita ke Amerika Serikat, Pemirsa Mahkamah Agung Amerika Serikat, baru-baru ini mengizinkan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap seorang terpidana yang menderita kanker. Eksekusi suntik mati itu menjadi inkonstisional karena akan menimbulkan rasa sakit. Eksekusi hukuman mati untuk Doyle Liham yang ditahan di Alabama akhirnya ditunda setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan penundaan dengan alasan terpidana menderita kanker. Menurut Mahkamah Agung, eksekusi suntik mati itu menjadikannya inkonstitusional karena akan menimbulkan rasa sakit akibat pembuluh darah HAM sudah rusak. Sebelumnya, HAM Dufonis mati atas kasus pembunuhan dan perampokan terhadap seorang petugas motel pada tahun 1987 silam. Pengacara HAM berargumen, kanker dan hepatitis C serta riwayat penggunaan narkoba membuat pembuluh darah HAM rentan dan bisa mengakibatkan eksekusi yang cacat. Para ahli di BBB mendukung klaim pengacara ini dan mendorong Alabama menghentikan eksekusi dengan alasan eksekusi dalam kondisi ini bisa menjadi hukuman yang kejam. Aparat Alabama sendiri akan mengubah protokol eksekusi dengan melakukan suntik mati ke pembuluh darah di kaki HAM setelah seorang ahli menentukan pembuluh itu dapat diakses. Jaksa Agung Alabama Steve Marshall sendiri mengatakan tidak akan meminta eksekusi HAM dihentikan dan meminta agar keadilan ditegalkan. Marshall menegaskan bahwa kejahatan HAM dalam membunuh Juningham, ayah dari dua orang anak, layak dihukum mati. Jaksa Agung Alabama Steve Marshall